Nah, kita sama tahu jika biasanya bangunan masjid akan dibangun di lokasi strategis agar mudah dijangkau oleh jamaah untuk melakukan ibadah. Tapi, apa jadinya jika ada bangunan masjid yang justru didirikan di lokasi yang tidak biasa? Lokasinya yang unik membuat kita bisa terkagum. Di kesempatan kali ini, kami akan membagikan video mengenai beberapa bangunan masjid yang didirikan di tempat yang tak biasa, unik bahkan menakjubkan. Untuk itu, mari kita bahas. Masjid di Perut Bumi Apa jadinya jika masjid dibangun di perut bumi? Jangan bayangkan jika ingin beribadah di sana, harus menyiapkan alat penerangan juga alat pernafasan. Tidak untuk masjid unik yang satu ini. Masjid Ashabul Kahfi, Perut Bumi Al-Maghrifi di kota Tuban, Jawa Timur adalah salah satu destinasi spiritual yang luar biasa. Terletak di dalam perut bumi, masjid ini menampilkan keindahan arsitektur yang unik dengan nuansa alami. Seolah membawa pengunjung ke masa lampau. Cahayanya yang lembut juga menjadi persona tersendiri bagi orang yang melihatnya. Lorong-lorong bawah tanahnya dipenuhi dengan ornamen-ornamen islami dan ukiran-ukiran yang indah. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang memikat. Dengan aura spiritual yang terasa kuat dan menenangkan, jauh dari keramaian dunia luar. Masjid ini didirikan pada tahun 2002 oleh Kiai Haji Subhan, ukurannya 80 meter persegi. Masjid di tengah hutan Ada sebuah masjid indah tanpa nama yang lokasinya berada di kaki gunung Lompobatang Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masjid yang berwarna kuning keemasan itu terlihat sangat megah di antara rimbunnya pepohonan. Kami menceritakan sedikit kisah luar biasa di balik pembangunan masjid tengah hutan ini. Dulunya, lokasi masjid tersebut adalah sebuah batu besar yang dianggap kerama. Warga sekitar melakukan ritual membawa sesajen atau perbuatan musyrik di sana. Pak Pung Busli adalah si pengusaha kopi yang dermawan asal Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saat beliau dan istri berada di Tanah Suci, beliau berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Sejak saat itulah ada ide untuk membangun masjid. Pak Pung Busli sepemilik tanah yang dulunya ia membeli dari kepala desa, akhirnya memutuskan untuk membangun masjid tepat di atas batu tempat warga melakukan ritual. Sejak saat itulah perbuatan musyrik tidak ada lagi di sana. Di masjid itu, warga sekitar melakukan ibadah dan suara indahnya azan bisa terdengar dari tengah hutan. Masjid di tengah laut Ada bangunan masjid yang berdiri kokoh di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Masjid ini terlihat seolah mengapung di atas air. Dikatakan jika ingin pergi ke sana, maka dianjurkan untuk membawa pakaian ganti. Sebab di perjalanan menuju masjid, pakaian kita kemungkinan basah. Akibat deburan ombak yang ditambah dengan kencangnya angin di sepanjang jalannya. Masjid ini adalah Masjid Haji Ali Dargah, berada di Mumbai, India. Masjid ini merupakan destinasi wisata religi populer. Masjid ini berdiri pada tahun 1431. Luasnya mencapai 4.500 meter persegi dan tingginya sekitar 25 meter. Masjid di puncak gunung Seakan ibadah di atas awan, itulah perasaan jika melakukan ibadah di Masjid Hafiz Yusuf Yilmaz dari negara Turki ini. Masjid indah dan menakjubkan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para jamaah maupun wisatawan. Bukan cuma lantaran lokasinya di ketinggian 1130 meter dari permukaan laut, namun juga keberadaan yang sudah ada sejak abad ke-19. Meski sempat terbakar pada tahun 1960 silam, namun masjid ini kembali dibangun di tahun 2013 dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2015 oleh Perdana Menteri Turki Bapak Erdogan. Coba bayangkan bagaimana sejuknya jika beribadah di sana. Masya Allah Nah, itulah beberapa bangunan masjid yang didirikan di tempat yang tak biasa. Unik bahkan menakjubkan. Semoga video ini bermanfaat bisa menambahkan pengetahuan kita semua. Sekian video dari Firdaus Boang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.